Jadi yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu ketika kita beribadah Kita jaga keikhlasan Karena kita yakin yang bisa mendatangkan manfaat Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa menolak bahaya dari diri kita Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi manusia ini gak bisa apa-apa Coba misalnya Kalau kita sedang Naik kapal Atau naik merahu Di tengah lautan Kemudian terjadi ombak Yang besar Terjadi angin yang kencang Hujan yang deras Kemudian kapal itu sedikit lagi hampir tenggelam Kira-kira kalau pada waktu seperti ini Kita minta tolong kesama siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang kita riai Orang yang kita pamer kepadanya Yang kita harapkan pujiannya Mereka gak bisa menolong kita Jadi yakinlah Yakinkan dalam diri kita Tanamkan keimanan yang kuat Bahwasannya yang bisa mendatangkan manfaat Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa menolak Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita beribadah Kemudian kita ingin dipuji manusia Manusia ini gak bisa apa-apa Manusia ini makhluk yang lemah Sama dengan kita Sama-sama manusia Kenapa kita beribadah Supaya dilihat sama orang Supaya dipuji sama manusia Ini cara yang ketiga Supaya kita bisa mendapatkan Keikhlasan Yaitu kita memutus harapan Kepada manusia Baik itu pujian mereka Penghormatan mereka Atau yang semisalnya Dan kita yakin Ya bahwasannya hanya Allah Yang bisa memberikan manfaat Dan menolak bahaya Kemudian yang keempat Supaya kita bisa Mewujudkan keikhlasan Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Kita perlu mengetahui Manfaat keikhlasan Ya Supaya kita bisa Semangat untuk ikhlas dalam beribadah Kita perlu Mengetahui Manfaat Keikhlasan Ya Manfaat keikhlasan ini banyak Manfaat keikhlasan ini banyak Di antaranya Bahwasannya ikhlas Itu adalah syarat diterimanya ibadah Ini jelas Jadi manfaat keikhlasan Supaya kita termotivasi Ikhlas ini syarat diterimanya ibadah Dalam arti yang lain Kalau kita beribadah Sebanyak apapun Sebaik apapun Kualitas ibadah kita Tapi kalau tidak ikhlas Maka ibadah kita Tidak akan Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini Manfaat yang pertama Dari keikhlasan Bahwasannya keikhlasan Itu syarat diterimanya ibadah Kemudian Manfaat ikhlas yang kedua Manfaat ikhlas yang kedua Adalah orang yang ikhlas Akan dicintai oleh penduduk bumi Ya Orang yang ikhlas Akan dicintai oleh penduduk bumi Walaupun dia Tidak berharap cinta dari manusia Tidak berharap pujian dari manusia Tapi kalau orang yang ikhlas Itu akan dipuji oleh manusia Ya Walaupun orang ini Tidak mengharapkan pujian Disebutkan Sebuah kisah Yang dialami oleh Al-Imam Malik Al-Imam Malik Rahimahullah Dahulu Al-Imam Malik ini Beliau menulis kitab Namanya Al-Muwattah Kitab isinya Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Namanya kitab Al-Muwattah Kemudian ada seseorang Yang berkata kepada Imam Malik Ya Wahai Imam Malik Kenapa Anda capek-capek Menulis buku Muwattah ini Banyak orang-orang yang Juga nulis seperti Anda Jadi banyak di zamannya Imam Malik itu Orang-orang ahli ilmu Yang mereka juga nulis kitab Isinya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Kemudian Imam Malik mengatakan Itu nibihi bima amilu Coba kalian datangkan kitab-kitab tersebut Ya Aku ingin lihat Kemudian Imam Malik setelah melihat Kitab-kitab yang semisal dengan yang beliau tulis Maka beliau mengatakan La ta'lamunna annahula yartafi'u minhada Ini menunjukkan bahwasannya orang Seorang ahli ilmu ketika dia nulis sebuah buku Ketika nulis sebuah kitab Kemudian dia landasi dengan keikhlasan Maka insyaallah dengan izin Allah Kitab itu akan diterima oleh manusia Dan banyak dipelajari oleh para penuntut Penuntut ilmu Ya Jadi disintai oleh manusia Ini manfaat Keikhlasan yang kedua Kemudian yang berikutnya Supaya kita termotivasi ikhlas Manfaat ikhlas yang ketiga Ya Adalah Orang yang ikhlas Dia akan berusaha langgang dalam beramal Ya Orang yang ikhlas itu Orang yang akan terus dikomah Ya Dan dia tidak akan terputus dari amalnya Karena apa? Karena orang yang ikhlas itu Dia akan terus beramal Walaupun tidak ada orang yang melihat Walaupun tidak ada orang yang menyaksikan Walaupun tidak ada orang yang menfoto Atau merekam Dia akan terus beramal Ya Dia tidak peduli sama orang Karena Yang dia cari adalah pahala dari Allah Ridhonya Allah SWT Surganya Allah SWT Ya Jadi Kalau kita berusaha menantangkan keikhlasan Insyaallah dengan keikhlasan itu Kita akan Dimudahkan oleh Allah SWT Untuk istiqomah terus beramal Walaupun orang lain tidak melihatnya Ya Orang yang ikhlas dalam bersedekah Maka dia akan rutin terus bersedekah Walaupun tidak diketahui sama orang Orang yang ikhlas dalam sholat malam Maka dia akan terus langgang dalam sholat malam Selama tidak ada uzur Seperti sakit atau sholat Maka dia terus bersedekah malam Walaupun tidak ada manusia yang mengetahuinya Ya Ini Manfaat yang ketiga Yang akan didapatkan Kalau orang itu menjaga keikhlasan Ya Kalau orang itu menjaga Menjaga keikhlasan Kemudian yang keempat Orang yang ikhlas Itu akan diselamatkan oleh Allah Dari godaan iblis Atau dari godaan syaitan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfilman dalam surat sod Ayat 82 dan ayat 83 Surat sod Ayat 82 Dan ayat 83 Yang berbunyi Jadi iblis ini Ketika dia dikeluarkan oleh Allah dari surga Iblis ini bersumpah Iblis ini bersumpah untuk menyesatkan Anak keturunan Adam Sampai hari kiamat Allah menceritakan Dan menyebutkan dalam Al-Quran Bagaimana perkataan iblis Ya Allah demi kemuliaanmu Aku akan menyesatkan mereka semuanya Mereka disini adalah anak Adam Illa ibadaka minhum al-mukhlasin Kecuali hamba-hambamu ya Allah Yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah Kepadamu Jadi ini penting pada jamaah Kalau kita menanamkan keikhlasan Dengan izin Allah kita akan dijaga Dari bisikan-bisikan syaitan Dari godaan-godaan syaitan Dari tipu daya-tipu daya iblis Sehingga kita bisa istiqomah diatas Siratul Mustaqi Istiqomah diatas jalan yang lurus Kemudian manfaat yang kelima Supaya kita termotivasi untuk ikhlas ya Karena kita tahu manfaat ikhlas ini sangat besar Manfaat yang kelima Orang yang ikhlas Itu akan mendapatkan keselamatan dari malam petaka Dan musibah yang berat Orang yang ikhlas Itu adalah orang yang akan diselamatkan Dari malam petaka Dan ujian-ujian yang berat Contohnya bagaimana Mungkin para jamaah pernah mendengarkan Atau membaca kisah Ketika Nabi SAW menyebutkan Ada tiga orang yang sedang terjebak dalam kuah Ada tiga orang Yang mereka sedang terjebak dalam kuah Jadi kuah ini tertutup dengan batu yang besar Sehingga tiga orang ini kesulitan untuk keluar Akhirnya tiga orang ini Tawasul dengan amal ibadah mereka masing-masing Tawasul dengan amal ibadah mereka masing-masing Salah satu contohnya Di antara tiga orang ini Ada orang yang berbakti sama orang tuanya Berbakti sama orang tuanya Jadi orang ini Ketika dia keluar Dia itu beli susu ya Susu murni Untuk diberikan kepada orang tuanya Kemudian sampai rumah Karena mungkin kemalaman Orang tuanya sudah tidur Orang tuanya sudah tidur Kemudian anak-anaknya ini minta Minta susu itu Tapi tidak diberikan sama orang ini Sampai orang tuanya itu minum duluan Baru dikasih sama anak-anaknya Akhirnya pagi hari Orang tuanya sudah bangun Dikasihkan susu itu Kemudian orang ini bertawasul Ya Allah seandainya amalan ini Aku lakukan ikhlas karena engkau Maka keluarkanlah kami dari kuwa ini Akhirnya kuwa itu bergeser Apa batu itu bergeser sedikit Orang yang kedua sama Dia tawasul dengan amal solehnya Kemudian batu itu bergeser Orang yang ketiga sama Jadi misalnya begini para jamaah Kalau kita dihadapkan dalam sebuah kesulitan hidup Kesulitan hidup ya Problema Atau apalah Kemudian kita merasa Kok sudah jalannya Kok buntu ya Tidak ada jalan keluar lagi Maka kita bisa bertawasul dengan amal soleh Yang pernah kita lakukan Ya Allah seandainya Saya pernah sedekah di tempat ini Seandainya sedekah ini ikhlaskan engkau Maka mudahkan aku untuk keluar dari masalah ini Itu bisa Itu bisa Jadi kalau kita pernah melakukan amalan Yang semoga amalan itu ikhlas Menurut kita itu ikhlas Tidak ada orang lain yang tahu Kita tidak pernah cerita-cerita sama orang Kemudian kita mendapatkan kesulitan Kita bisa bertawasul kepada Allah Dengan amal soleh tersebut Itu bisa Ya itu bisa Ya misalnya kita pernah nyumbang Ketika ada orang kena musibah Seperti erupsi genung sumeru kemarin Kita nyumbang Kita ikut donasi Ya Kita berusaha ikhlas Kemudian suatu saat kita mendapatkan kesulitan Maka kita boleh bertawasul kepada Allah Dengan amal soleh tersebut Yang menurut kita Semoga amalan ini adalah amalan yang ikhlas Ini bisa Jadi itu adalah Lima hal Yang mudah-mudahan bisa menolong kita Memotivasi kita Untuk senantiasa menjaga Keikhlasan dalam Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Ya Contoh Para ulama salaf Dalam menjaga keikhlasan Ya ini pembahasan yang terakhir Dalam masalah ikhlas Karena insya Allah nanti pertemuan berikutnya Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan membahas amalan hati yang lain Yaitu tentang al-yakin Keyakinan Jadi disini Penulis menyebutkan Gambaran bagaimana Ulama-ulama salaf Bagaimana orang-orang soleh Di zaman dahulu Mereka berusaha Menjaga keikhlasan Ya Mereka berusaha Menjaga Keikhlasan Yaitu di buku ini Halaman 149 Min akhbari ahlil ikhlas Di antara kabar-kabar Atau Di antara kabar-kabar Orang yang berusaha Menjaga keikhlasan Ya Yaitu contohnya disini Yang pertama Adalah Disebutkan dari seorang ulama Yaitu Al-imam Ahmad Imam Ahmad bin Hambal Ya Imam al-usuna wal-jamaah Pemimpin Madhab Hambali Imam Ahmad ini Beliau pernah berkata kepada putranya Menasihati putranya Ya bunaya Wahai putraku In wil khayra Fa inna ka la tazalu bi khayrin Ma nawaital khayra Wahai putraku Hendaknya engkau senantiasa Berniat baik Dalam Melakukan sesuatu Fa inna ka la tazalu bi khayrin Ma nawaital khayra Karena engkau akan senantiasa Mendapatkan kebaikan Selama engkau berniat Melakukan kebaikan Ya Jadi ini contoh Bagaimana dahulu Imam Ahmad Rahimahullah Itu berpesan kepada putranya Wahai anakku Hendaknya engkau selalu berniat baik Dalam beraktifitas Ya Berniat baik Dalam melakukan kegiatan Karena engkau akan senantiasa Mendapatkan kebaikan Selama engkau berniat Untuk berbuat baik Ya Ini Salah satu pesan Atau nasihat Yang disampaikan oleh Imam Ahmad Kepada Kepada putranya Dan ini menunjukkan Pentingnya Kita menanamkan Keikhlasan Dalam setiap aktivitas Ya Dalam setiap ibadah Yang kita kerjakan Kemudian Contoh Para ulama salaf Dalam menyembunyikan Amal Ya Contoh Para ulama salaf Dalam menyembunyikan Amal Ibadah mereka Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Seorang tabi'in Imam Al-Hasan Al-Basri Belum mengatakan Ada orang Di zaman beliau Ya Di zaman beliau Ada orang yang Sering menghatamkan Al-Quran Sering menghatamkan Al-Quran Rajin menghatamkan Al-Quran Ya Mulai dari awal Sampai akhir Mulai dari Al-Fatihah Sampai An-Nas Selesai Kembali lagi Al-Fatihah Terus begitu Sampai tetangganya Itu gak tahu Ya Orang ini Hattam Al-Quran Sering Hattam Al-Quran Rajim Hattam Al-Quran Tetangganya Itu gak tahu Ada orang itu Solat malamnya Itu lama Solat tahajudnya Itu lama Padahal di rumah itu Sedang ada tamu Di rumah itu Sedang ada tamu Dan para tamu Yang disitu Tidak mengetahui Kalau tuan rumahnya Itu lagi solat malam Ya Ini kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Disebutkan oleh beliau Seperti itu Ini contohnya Bahwa di zaman dahulu Itu ada orang-orang Yang mereka Menyemunyikan Amal ibadahnya Seperti baca Al-Quran Ya Atau seperti Solat Solat malam Contoh Contoh yang lain Disini disebutkan Karena Ali bin Hussein Zain al-Abidin Ada seorang Salaf di zaman dahulu Namanya Ali bin Hussein Ali bin Hussein Yang beliau Dikenal dengan julukan Zain al-Abidin Ya Jadi Ali bin Hussein ini Dahulu beliau suka sedekah Jadi kalau dulu beliau sedekah Itu membawa gandum Membawa tepung Atau membawa apa Dipundaknya Kemudian Ditaruh di depan rumah Orang-orang fakir Miskin Di malam hari Jadi dipikul sendiri Ya dipikul Dipundaknya Kemudian Diletakkan di depan rumah Orang-orang fakir Orang-orang miskin Sehingga orang-orang fakir Orang-orang miskin ini Ketika pagi hari Buka pintu rumahnya Di depan rumahnya Sudah ada gandum Yang siap untuk dimasak Dan orang-orang miskin ini Gak ada yang tahu Siapa yang meletakkan gandum ini Gak ada yang tahu Jadi Ali bin Hussein ini Beliau mengatakan Sesungguhnya sedekah di waktu malam Tidak ada orang lain yang tahu Itu bisa Bisa menyelamatkan Seseorang dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Ini perkataan Ali bin Hussein Sengaja Ali bin Hussein ini Ketika dia membawa gandum tadi Dia gak minta tolong Sama pembantunya Gak minta tolong Sama pelayan-pelayannya Dibawa sendiri Supaya tidak ada orang lain yang tahu Supaya benar-benar Tidak ada orang lain yang tahu Sampai orang-orang miskin Orang-orang fakir Janda-janda yang gak mampu Orang-orang jompo Itu mereka terbantu semuanya Dan mereka gak tahu Siapa yang meletakkan ini Semuanya gak tahu Kemudian ketika Ali bin Hussein ini meninggal Ali bin Hussein rahimah Ini wafat Ketika Ali bin Hussein ini meninggal Jenazah-jenazahnya dimandikan Orang yang memandikan Ini tahu Kalau di punggungnya itu ada bekas hitam Bekas hitam Karena sering membawa Apada di gandum Atau yang semisalnya Untuk membantu orang-orang fakir Dan baru diketahui Ali bin Hussein ini orang yang rajin sedekah Ketika dia meninggal Dunia baru tahu Orang-orang ini baru tahu Yang memandikan jenazahnya ini Tahu kalau di pundaknya ini Ada bekas-bekas hitam Ini Ketika Ali bin Hussein ini meninggal Maka orang-orang fakir Orang-orang miskin ini baru tahu Bahwasannya yang selama ini Membantu mereka itu Ali bin Hussein Karena setelah Ali bin Hussein ini meninggal Tidak ada lagi gandum Yang Yang tersedia di depan rumah mereka masing-masing Ini dahulu bagaimana para salaf Itu sangat bersemangat Untuk menyembunyikan sedekah mereka Namun di zaman kita Ya kita tidak menuduh orang itu riak Namun sangat disayangkan Kalau orang sekarang bagi-bagi zakat itu Sampai orang itu kan berdesak-desakan gitu ya Kalau di Ramadan Ada orang kaya Dia open house Kemudian dia bagi-bagi zakat Kemudian sampai apa Sampai orang miskin kan berdesak-desakan Sampai ada yang apa Ping Pingsan Ini sangat disayangkan Alangkah baiknya Kalau orang-orang kaya itu Kalau mereka bagi-bagi zakat Zakat mal Ya mereka langsung diantarkan saja Uangnya ke rumah orang fakir Ke rumah orang miskin Itu lebih menjaga Bahasa kita menjaga privasi ya Menjaga kehormatan orang miskin ini Jadi orang kaya ini sendiri datang Ke rumah orang miskin langsung dikasihkan Ya Ini yang pertama Lebih menjaga keikhlasan Kan begitu Yang kedua Orang kaya ini akan bisa melihat Bagaimana keadaan orang miskin ini Ya kesengsaraan hidupnya Bagaimana rumahnya Sehingga dia lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ini tadi contoh Dari seorang Salaf Yaitu Ali bin Hussein Bagaimana beliau bersedekah Selama Waktu yang lama Dan tidak diketahui Baru diketahui Kalau beliau sedang Sudah meninggal Meninggal dunia Ya Yang berikutnya Masih tentang Bagaimana Salaf dahulu Itu Menyembunyikan Amal ibadah Ibadah mereka Ya Karena Ayyub Rubba mahaddas al-hadis Faya riku faya tafitu Faya tafak faya tamad khatu Faya kul ma'asyan dan zukam Pernah suatu saat Ada seorang ulama Namanya Ayyub Ya Ayyub ini seorang Ali ilmu Ketika beliau Menyampaikan hadis Menyampaikan Mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Kemudian suatu saat Ayyub ini Beliau menangis Ketika membaca suatu hadis Beliau menangis Faya riku Faya tafitu Kemudian Ayyub ini Dia pura-pura Bahwasanya beliau Sedang flu Ya Jadi pura-pura Kayak orang flu gitu Padahal dia sedang menangis Karena dia sedang membaca Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya ini Di antara contoh Ulama salaf Bagaimana Beliau Menyembunyikan Tangisan-tangisan mereka Contoh yang lain Ya contoh yang lain Atau azan dulu ya Nanti kita lanjutkan Contoh-contoh yang lain Azan dulu saja Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis Amin Tidak Terima kasih telah menonton! 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 sedekah supaya nanti dia didoakan ya ini dikhawatirkan itu bisa mengotori keikhlasan kita, yang penting kita bantu orang miskin, kita bantu orang-orang korban bencana kita bantu orang yang kesulitan kesusahan, kita gak berharap pujian, gak berharap terima kasih, gak berharap mereka mendoakan, insyaallah para jamaah kalau kita membantu orang yang kesusahan mereka otomatis akan berdoa kepada kita, mendoakan kita tanpa kita ketahui, itu otomatis itu biasanya kalau orang itu orang itu punya punya balas jasa, pengen membalas tapi dia ingin mendoakan, jadi kalau kita berbuat sebaik sama orang entah itu berbuah harta, berbuah tenaga insyaallah orang yang kita berbuat baik kepadanya akan mendoakan kita ya, walaupun kita tidak tahu jadi gak perlu kita minta didoakan tolong saya kasih kamu uang ya tolong doakan saya, gak perlu seperti itu ya, kita kasih anak yatim misalnya, kita kasih santunan anak yatim kemudian kita minta tolong nanti saya doakan ya gak perlu seperti itu nanti hal-hal seperti ini kata Awan bin Abdillah itu dikhawatirkan bisa mengotori atau mengurangi keikhlasan kita dalam bersedekah ya, dan otomatis insyaallah anak-anak yatim itu kalau kita bantu mereka kalau kita kasih santunan mereka tanpa kita minta mereka akan mendoakan kita ya, tanpa kita minta mereka akan mendoakan kita tanpa semangatauan kita ya, itu diantara contoh-contoh bagaimana orang-orang soleh di zaman dahulu orang-orang soleh sebelum kita mereka berusaha menyemunyikan amal ibadah mereka ya, tidak perlu dicerita-ceritakan disini ada pertanyaan bagaimana caranya menghadapi keadaan dimana awalnya kita ikhlas terus tiba-tiba ria itu datang maka kalau kita dihadapkan misalnya kita lagi baca Al-Quran ya kita lagi baca Al-Quran kemudian kita berusaha ikhlas di awalnya kemudian tiba-tiba ria itu datang ada orang datang ya, kemudian kita baguskan suara kita kita panjangkan bacaan kita karena ada orang yang disitu menurut kita orang ini terhormat orang ini punya kedudukan orang ini punya pengaruh maka kalau di tengah-tengah ibadah ria itu datang ingin pujian harus kita lawan harus kita lawan jangan dibiarkan jangan dibiarkan kalau kita biarkan maka dikhawatirkan kita gak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dari ibadah yang kita lakukan ya harus dilawan jadi ria itu terkadang memang tiba-tiba muncul tiba-tiba datang harus dilawan harus disetop ya kita ingat bahwasannya kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah ya dan Allah tidak akan menerima ibadah kita kecuali dengan keikhlasan kita ingat ayat ayat katakan katakan selanjutnya solatku sesembelihanku hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam kita ingat ayat-ayat seperti itu kita ingat ayat ya Allah hanya kepadamu kami beribadah berarti seluruh ibadah kita hanya untuk Allah tidak untuk manusia tidak untuk orang-orang yang kita harapkan pujiannya kita harapkan pengaruhnya atau yang semisalnya ya jadi kembali kepada pertanyaan kalau riak itu tiba-tiba datang harus kita lawan ya kita berlindung kepada Allah dari riak yang tiba-tiba datang ini ya kemudian yang disini ada pertanyaan bagaimana hukumnya jika menshare atau memposting suatu hal yang berhubungan dengan ibadah yang kita lakukan dengan niat ingin memotivasi orang lain maka kalau memang kita beribadah kemudian disitu ada dokumentasi kemudian dishare kalau memang tujuannya itu untuk memotivasi orang lain supaya bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan maka kembali kepada hadis Nabi SAW innamal amalu bin niat setiap amalan tergantung dengan niatnya ya setiap amalan tergantung dengan niatnya kalau kita beramal kemudian itu dilihat sama orang supaya orang ini mencontoh kita ya meniru kita maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala keikhlasan bahkan kalau orang ini mencontoh apa yang kita lakukan kita mendapatkan pahala dari orang itu tadi tanpa mengurangi pahala orang-orang ini orang tersebut ya kalau kita mencontohkan kebaikan kita akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang kita ajari kan begitu ya dalam sebuah hadis Nabi SAW jadi yang perlu-perlu saja yang di posting itu gak harus semuanya yang sekiranya satu dua foto kalau memang itu cukup untuk memotivasi orang maka itu silakan ya tidak perlu sebanyak sebanyak mungkin atau misalnya kita dalam sebuah lembaga sosial ya lembaga sosial kita bergerak di bidang sosial kemudian kita dokumentasi supaya orang lain itu ikut sedekan ini tidak masalah ya jadi kembali kepada niat kita masing-masing dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita kita ikhlas atau kita tidak ikhlas itu Allah maha maha tahu ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengerahkan kepada kita hati yang ikhlas dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan mengampuni kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepadanya insyaAllah di pertemuan yang akan datang yang berikutnya kita akan membahas amalan hati yang lain yaitu tentang al-yakin diantara amalan hati adalah tentang al-yakin ya ada hakul yakin ada ilmul yakin ya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya wa'allahu alam kurang lebihnya kami mohon maaf kita akhiri subhanahu wa bihamdika asyadu'ala illaha ila anta astagfirullah wa dhubu'laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh